Gadis 14 tahun ini meninggal tanpa alasan. Ada banyak luka di tubuhnya. Bagian bawah diwarnai dengan cairan yang tidak diketahui. Semuanya menunjukkan bahwa ayah tirinya memperkosa gadis itu. Tapi seluruh dunia menutupinya. Bahkan ibu kandungnya tidak terkecuali. Mengapa membiarkan dia melarangnya seperti itu? Becky memiliki keluarga 4 orang yang bahagia. Tahun itu, sang istrinya berselingkuh dengan dokter di kota. Tapi karena keluarga kecilnya, dia tetap memberikan istrinya kesempatan. Tidak sangka, istrinya tetap tidak berubah. Jadi Becky harus mengajukan cerai. Membesarkan. Dua anaknya. Dan si istri pergi ke Jerman untuk tinggal bersama dokter itu. 8 tahun kemudian. Ketika putri Becky tumbuh dewasa. Dia juga punya pacar baru. Jalani hidup dengan penuh kebahagiaan. Saat liburan, anak-anak memutuskan berlibur di Jerman. Becky dengan sedih pamit kepada anaknya. Tapi dia tidak pernah pikir pamit hari itu adalah selamanya. Becky dan pacarnya sedang berlibur di pantai. Hari itu dia menerima telepon. Putrinya tiba-tiba meninggal. Jadi dia cepat-cepat terbang ke Jerman. Melihat tubuh dingin putri Becky, dia tidak bisa menahan air matanya. Kemudian dia menanyakan mantan istri dan suaminya dokter itu penyebab kematian putrinya. Mereka semua bilang dia flu. Ayah Tiri mencoba menyelamatkannya tetapi tidak bisa. Tapi anehnya, sang ibu sangat tenang, tidak menunjukkan kesedihan atas kematian putrinya. Pemakaman putri diadakan di Perancis. Tak lama setelah itu, Becky menerima laporan inspektur. Pada tubuhnya terdapat lebam yang mencurigakan, kemaluan ada sobek, cairannya berwarna biru keputihan. Tapi pemeriksa medis bilang tidak ada cara untuk menentukan penyebabnya. Becky tampaknya telah menemukan sesuatu. Dia segera mencari profesor khusus. Profesor curiga perilaku ini mungkin berkaitan dengan kematian anaknya. Becky pergi ke Jerman sekali lagi untuk bertanya mantan istrinya satu hal. Bahwa dia mencurigai suaminya yang sekarang memperkosa putrinya. Tapi mantan istrinya tetap berusaha membela suaminya. Becky sangat marah, berjanji pada dirinya sendiri akan mencari penyebab kematian putrinya. Setahun kemudian, Becky ke Jerman lagi. Meminta pemeriksaan ulang terhadap tubuh putrinya. Tetapi ditolak oleh pihak Jerman. Mereka menyatakan. Pemeriksa medis saat itu tidak melanjutkan pemeriksaan. Itu berarti putrinya tidak diperkosa. Apalagi ayah tirinya seorang dokter yang sangat disegani di Jerman. Becky melihat pihak Jerman membela dokter sialan itu. Jadi dia harus membagikan brosur di jalan. Mencoba menggunakan kekuatan komunitas untuk membongkar kasus ini. Tapi polisi menangkapnya lagi. Karena keadilan tidak dapat di Jerman, Becky beralih ke Perancis untuk mengajukan banding. Dia juga belajar sendiri hukum Perancis dan Jerman. Pengadilan Perancis memanggil ayah tiri. Namun, dia menolak untuk pergi ke pengadilan. Saat ini, pengacara merekomendasikan. Memeriksa tubuh putrinya lagi. Tapi siapa sangka. Semua organ reproduksinya telah diangkat. Melihat ini, Becky langsung berpikir ayah tirinya yang melakukannya. Pemeriksaan hari itu. Dia ada di tempat kejadian. Becky benar-benar menyakiti. Tidak tahu kapan pembunuh akan terungkap. Tapi dia tidak menyerah. Setelah tiga tahun. Perancis, melalui negosiasi, menerima formulir pemeriksaan medis pertama gadis itu. Semua bukti menunjukkan fakta dia tersedak muntahnya. Tapi kondisi ini hanya terjadi saat koma parah. Jadi dokter curiga. Gadis itu bisa saja koma setelah disuntik dengan obat yang tidak diketahui. Lalu hakim memanggil mantan istri. Tanyakan padanya mengapa dia menolak untuk bersaksi sebelumnya. Sekarang dia dan dokternya sudah bercerai. Tapi dia masih tidak percaya mantan suaminya memperkosa putrinya. Dia bahkan berpikir back berusaha keras untuk itu karena cemburu. Karena tahun itu mereka putus karena si dokter itu. Setelah itu, si dokter dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Namun, hukumannya dikurangi menjadi setengah. Pengacara menjelaskan bahwa karena tekanan dari pihak Jerman. Sekali lagi, Beck membutuhkan 13 tahun untuk memperdebatkan dosa si dokter itu. Tepat ketika Becky berpikir dia bisa melepaskan segalanya dan memulai hidup baru. Pengacara mengumumkan bahwa Perancis tidak ingin terlibat dalam perselisihan diplomatik dan mengabaikan surat perintah penangkapannya. Jadi dia bebas di luar. Atas saran pengacara, Becky mencela ke media. Kelambanan pemerintah Perancis adalah karena tekanan publik. Perancis mengeluarkan perintah penangkapan internasional, tetapi mereka mengejek Becky. Jerman tidak akan pernah membiarkannya di penjara di luar negeri. Becky sangat menyedihkan. Dia benar-benar tidak berdaya. Di depan kuburan putrinya terus-menerus menyalahkan dirinya. Tapi dua tahun kemudian, si ayah tiri memperkosa pasien wanita 16 tahun. Lalu dia cepat dituntut. Dia melihat Becky di dalam ruang. Mulai berteriak dan menangis. Dia mengatakan Becky ingin membunuhnya. Bahkan curiga gadis ini disuwa oleh Becky untuk menyakitinya. Melihat ini, gadis korban segera melaporkan proses pelecehannya. Dia pergi ke dokter. Tanpa diduga, dia dibius dan dilecehkan olehnya. Melihat air mata gadis itu, Becky bisa membayangkan apa yang dialami putrinya. Betapa tidak berdayanya putrinya saat itu. Begitu, Becky ketakutan dan segera muntah di kamar mandi. Tapi hakim selalu menutupi bajingan itu. Hanya menghukumnya dengan masa percobaan dua tahun. Apalagi selamanya tidak bisa bekerja di rumah sakit di Jerman. Becky mengatakan ini kepada mantan istrinya. Tapi sampai saat ini, dia masih membelaya. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia naksir begitu banyak, tidak ada alasan untuk melakukan hal-hal itu. Dia tidak memikirkan perasaan anaknya. Becky menasihatinya tidak membohongi dirinya sendiri. Lalu berbalik. Masa percobaan berarti ayah tiri berkesempatan untuk melarikan diri. Jadi Becky menyebarkan gambar ayah tiri di perbatasan negara-negara sekitarnya. Akhirnya imigrasi Austria menangkapnya di jalan. Kemudian dia dibawa ke Perancis. Ketika Becky membawa kabar baik ini kepada kekasihnya. Tapi pacar yang telah bersamanya selama ini telah bosan dengan kehidupan seperti ini. Selama 10 tahun, Becky tidak berhenti melakukan segalanya untuk mengubah kasus putrinya. Jadi selalu tidak peduli dia dan putranya. Jadi Becky telah kehilangan segalanya tetapi tidak bisa membuat ayah tiri menerima apa yang dia lakukan. Kali ini sekali lagi Jerman menekan Austria, memaksa mereka untuk melepaskannya. Bahkan pengacara yang selalu menemani Beck juga tidak berdaya, menyerah. Dia tahu bahwa mereka akan saling melindungi. Becky tidak akan pernah melihat hasilnya. Tahap penuntutan kasus ini semakin dekat. Becky tidak ada cara untuk batalkan kasus ini. Dia harus menjual perusahaan. Kemudian pergi ke Jerman mencari ayah tiri sialan itu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tidak pernah. Kemudian, pikiran tiba-tiba muncul di otak Beck. Jika hukum tidak bisa menghukumnya, maka biarkan dia bertindak sendiri. Becky mencari tiga gangster yang melemparkan si ayah tiri ke perbatasan Perancis. Minta polisi tangkap bajingan itu. Si mantan istri juga tahu tentang itu. Dia akhirnya sadar. Dia terus menyelinap keluar. Tapi dia memilih untuk mengabaikannya. Bahkan putrinya dibunuh, dia juga memilih untuk membohongi dirinya sendiri. Pada akhirnya ayah tiri harus masuk penjara. Dengan ketekunan dan cinta tanpa syarat untuk putrinya, Becky berjuang selama 30 tahun. Dia pergi ke depan makam putrinya. Ingatkan kali terakhir dia bertemu dengannya. Senyuman yang lucu itu selamanya terjebak pada usia 14. Becky memiliki banyak hal yang ingin dia ceritakan padanya, yang paling ingin dia katakan adalah, Aku sangat merindukanmu. Akhirnya, ayah tiri dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena pembunuhan. Bagaimana bisa seorang ayah yang hebat mengorbankan 30 tahun perjuangannya untuk keadilan putrinya? Mungkin semua berawal dari cinta. Meski sulit dan begelombang, hanya butuh ayahku di sisiku. Tidak ada yang diizinkan untuk membuat anakku sakit. Film berakhir di sini. Film berakhir di sini.